Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film Film yang dibahas kali ini berjudul J.Bim yang dirilis pada tahun 2021 Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang mengisahkan tentang seorang pengacara yang menangani kasus rakyat kasta terendah dan suku yang tidak diakui untuk mendapatkan keadilan atas kriminalisasi dan tindakan semena-mena yang mereka terima selama ini di tengah fanatisme kasta dan tindakan diskriminasi oleh para penguasa Seperti apakah kisahnya daripada membuat kalian semakin penasaran? Langsung saja ke alur ceritanya Terlihat beberapa orang sedang menunggu kebebasan anggota keluarga mereka di depan penjara Tapi ada pemandangan yang berbeda di tempat itu Para napi yang berasal dari suku atau kasta rendah tidak langsung bebas Mereka harus berbaris terlebih dahulu Di sisi lain ada beberapa polisi sedang bernegosiasi karena mereka belum selesai mengungkap kasus Oleh karena itu, polisi itu menyuap petugas penjara agar para napi yang seharusnya bebas bisa ditangkap lagi untuk dijadikan tersangka pada kasus yang belum terselesaikan demi mendapatkan promosi jabatan Sementara itu, di desa Konamalai, kecamatan Vilupram hidup sekelompok orang yang berasal dari suku Irula yang berkasta rendah Mereka berprofesi sebagai penangkap ular dan tikus Karena berasal dari kasta rendah dan suku yang tidak diakui mereka sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dan kasar termasuk dari kepala desa Pada malam harinya, Raja Kanu merayu istrinya yang bernama Sangani untuk membuat bayi Pada awalnya, Sangani menolak karena kondisi rumah yang sedang bocor Lalu, Raja Kanu berjanji pada istrinya bahwa kelak dia akan membuatkan rumah permanen untuk istrinya Sangani mengingatkan pada suaminya, jika mereka berasal dari kasta rendah Pihak berwenang pasti tak akan mengizinkan mereka membangun rumah secara permanen Selanjutnya, ketika mereka sedang bermesraan Dinding rumah mereka roboh karena derasnya hujan yang turun Hal itu tentu membuat mereka sedih Bagi harinya, istri kepala desa atau bulurah yang sedang berhias tak sengaja anting yang akan dikenakan jatuh Ketika bulurah mau mengambil dan tiba-tiba ada ular yang sedang memangsa tikus Perempuan itu pun langsung berteriak Selanjutnya, orang suruhan kepala desa menjemput Raja Kanu untuk menanggap ular tersebut Sesampainya di sana, Raja Kanu langsung mencari ular tersebut Dia juga menemukan anting milik bulurah dan langsung mengembalikan anting tersebut Namun, walaupun Raja Kanu sudah membantu Bulurah tetap memandang rendah orang itu Bahkan dia tidak dianggap sebagai bagian dari desa itu Selanjutnya, pada malam berikutnya Ada seorang guru yang bernama Mitra yang mau mengabdikan dirinya Untuk mengajari baca tulis bagi para warga suku Irula Dia tidak membeda-bedakan kasta atau golongan Dan memperlakukan mereka sama selayaknya manusia Pada suatu hari, beberapa warga suku Irula Mengajukan permohonan sertifikat kasta di kantor catatan sipil Tapi, lagi-lagi mereka mendapatkan diskriminatif Pegawai di sana menolak permohonan mereka Karena keberadaan suku Irula tidak diakui Pegawai itu mengatakan sertifikat itu percuma untuk suku Irula Karena mereka tidak memiliki tanah atau tempat hidup yang diakui Dan tidak masuk dalam data pemilihan Lalu, pada suatu acara keagamaan Sangani mengeluh mual Dia juga memberitahu Raja Kanu jika dia tengah hamil Mendengar hal itu, Raja Kanu langsung bahagia Serta mengendong putrinya yang bernama Ali Raja Kanu sadar dia akan memiliki anak lagi Maka dia berniat mencari pekerjaan di luar kota Sebagai pembuat batu patah agar mendapatkan uang yang lebih Tapi Sangani merasa sedih dan tidak mau ditinggal oleh Raja Kanu Sementara itu, Bu Guru Mitra mencoba memperjuangkan hak-hak warga suku Irula Agar masuk dalam daftar pemilihan dan mendapat hak untuk memilih Selanjutnya, di rumah kepala desa terjadi pencurian uang dan perhiasan Kepala desa pada awalnya tidak dapat mencurigai siapapun Tapi Bulurah sambil menangis, mengumpat dan menyesal telah memanggil Raja Kanu ke rumah itu untuk menangkap ular Walaupun belum jelas siapa pelakunya Namun polisi dan kepala desa menuduh Raja Kanu yang telah melakukan pencurian itu Kemudian polisi yang bernama Guru Murti Mengeluarkan surat penangkapan atas nama Raja Kanu Dan pada malam itu juga Mereka pergi ke suku Irula untuk menangkap Raja Kanu dengan tuduhan perampokan Sesampainya di pemukiman suku Irula Polisi langsung bertindak semena-mena pada warga yang ada di situ Mereka tak segan-segan memukul para warga suku Irula Bahkan mereka juga memukul dan menyeret Sangani yang sedang hamil Padahal ada seorang polisi tua yang mengingatkan Tapi Guru Murti tak mempedulikan hal itu Karena tidak menemukan keberadaan Raja Kanu Kemudian polisi menangkap Sangani Beberapa waktu kemudian Di depan pengadilan tinggi Canai Sekelompok pengacara melakukan unjuk rasa Menuntut polisi yang telah melakukan kekerasan pada pengacara untuk diadili Aksi itu dikomandoi oleh pengacara yang bernama Chandra Lalu salah satu jenderal bintang dua yang bernama Vera Sami Menemui pengacara itu untuk mempertanyakan aksi tersebut Setelah itu Chandra tiba-tiba melompati bagar pembatas aksi Dan masuk ke pengadilan tinggi untuk membantu beberapa keluarga miskin Ternyata dia sedang menangani kasus pengaduan Habias Korpus Dari para napi yang ditangkap kembali Setelah dibebaskan pada awal film tadi Habias Korpus adalah tindakan seperti persidangan pra-peradilan Yang intinya menuntut keadilan terhadap penangkapan Dan penahanan yang tidak sesuai prosedur Yang dilakukan oleh pihak berwajib Serta pengajuan rehabilitasi dan kompensasi bagi para korban Selanjutnya pengacara pihak terkait Dalam hal ini polisi datang terlambat Hal itu membuat hakim mempertanyakan etika pengacara tersebut Ketika sidang dimulai Chandra mengungkapkan jika polisi telah melakukan penangkapan beberapa orang Selama beberapa waktu terakhir dengan berbagai tuduhan Polisi juga melakukan kekerasan pada orang-orang tersebut Namun pengacara pihak polisi menyangkal hal tersebut Dengan menyerahkan berkas penyidikan Namun hal itu segera dibantah oleh Chandra dengan salinan bukti FIR Akhirnya hakim pun memenangkan para pengugat Dan hakim juga membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus tersebut Sosok Chandra sendiri merupakan pengacara yang suka Membantu rakyat miskin dan kasta rendah untuk mendapat keadilan Dia sering menolong warga yang mendapatkan tindakan semena-mena dari para penguasa Selanjutnya Sanghani ditemani Bu Guru Mirta Menemui Chandra dan meminta untuk membantunya mendapatkan keadilan Di rumah Chandra, Sanghani menceritakan berbagai kekerasan yang dia alami Dengan sedih, Sanghani menceritakan awal dirinya ditangkap dan dipukuli oleh polisi Kita kembali flashback Setelah menangkap Sanghani, polisi selanjutnya menangkap saudara Raja Kanu yang bernama Irutapan Tapi karena mereka tidak mengetahui keberadaan Raja Kanu, mereka lalu dipukuli oleh polisi Tak hanya itu, polisi lalu menangkap adik perempuan Raja Kanu serta keponakan Raja Kanu yang bernama Mosakuti Namun mereka tetap tak tahu keberadaan Raja Kanu hingga mereka juga dipukuli oleh polisi dengan rotan Melihat saudara iparnya dipukuli, Sanghani hanya bisa menjerit dan menangis Di sisi lain, Raja Kanu yang baru saja pulang dari luar kota Langsung ditangkap oleh warga desa dengan tuduhan perampokan Raja Kanu kemudian diserahkan ke pihak kepolisian Nasib Raja Kanu tak kalah menyedihkan Dengan tangan terikat, dia juga dipukuli oleh Guru Murti Di kantor polisi, mereka kemudian diintrogasi Tapi karena tidak ada yang mengaku mencuri Karena memang mereka tidak mencuri atau merampok Maka mereka pun disiksa oleh polisi Raja Kanu sampai bersumpah demi anaknya Jika dia dan saudaranya tidak mencuri Tapi polisi malah semakin brutal dengan memberi cabai dan garam di luka Raja Kanu Pada malam harinya, Mosakuti meminta pada polisi Agar mebebaskan adik perempuan Raja Kanu Dan menahan yang laki-laki saja Hal itu membuat polisi marah Polisi itu lalu melakukan pelecehan kepada adik perempuan Raja Kanu Di depan tahanan lain Beberapa waktu kemudian Sanghani yang telah bebas membesuk Raja Kanu di tahanan Dia histeris melihat suaminya yang tergantung dengan tangan dan kaki terikat Tak lama kemudian Raja Kanu dipertemukan dengan Sanghani Sanghani tak kuasa menahan tangis melihat suaminya yang penuh luka Iruta pun dan Mosakuti mengatakan Jika mereka tak kuat lagi menerima segala siksaan ini Tapi Raja Kanu mengatakan Jika kita harus sabar Karena memang kita tidak mencuri Tangis Sanghani kembali pecah ketika suaminya tidak bisa menelan makanan Akibat luka yang dia derita Tapi hal itu membuat Guru Murti semakin murka Dia kemudian menyeret Raja Kanu kembali ke tahanan Polisi tua yang baik lalu menyuruh Sanghani untuk mencari orang yang berpengaruh untuk menyelamatkan suaminya Sanghani lalu ke rumah kepala desa untuk meminta bantuan Tapi kepala desa itu malah menghardiknya Dengan mengatakan Raja Kanu adalah pencuri Dia juga tidak mau membantu Karena dia menjadi kepala desa bukan karnamu Atau karena suku Irula Ataupun karena kastanya Selanjutnya Dia lantas menemui ketua salah satu partai Untuk meminta bantuan Namun karena polisi memiliki saksi yang kuat Sehingga hal itu juga tidak membuahkan hasil Permasalahan semakin pelik ketika polisi mengatakan Namun Sanghani tak patah semangat Dia terus mencoba mencari bantuan untuk menolong dan mencari suaminya Tapi hal itu juga tidak membuahkan hasil Sampai ada orang yang menyarankan Sanghani menemui Chandra Seorang pengacara yang biasa membela kaum yang tertindas Hal itulah yang membuat Sanghani menemui Chandra Setelah mendengar berbagai keterangan dari Sanghani Chandra kemudian mempelajari berbagai berkas dan fakta terkait kasus Yang menjerat Raja Kanu dan kawan-kawan Serta pelanggaran etik yang dilakukan polisi dalam kasus tersebut Selanjutnya Chandra berniat mengajukan petisi HBS Korpus Untuk memperjuangkan keadilan bagi Sanghani dan keluarganya Dengan dasar tidak ada seorang pun yang patut ditahan Dan diperlakukan semena-mena tanpa melalui proses hukum yang sah Namun Chandra juga mengingatkan pada Sanghani Jika pengadilan hanya memperhatikan alat bukti Serta mereka juga akan berhadapan dengan pihak-pihak yang kuat Maka dari itu Cara ini pun belum tentu berhasil Dan menjadi tantangan tersendiri untuk memperjuangkan keadilan Mereka kemudian pergi ke pengadilan Sebelum persidangan dimulai Chandra meminta Sanghani untuk berkata dengan sebenar-benarnya Karena hal itulah yang bisa menyelamatkan mereka Tak lama kemudian persidangan pun dimulai Chandra menyampaikan pada hakim jika kliennya yang bernama Sanghani Sedang mencari suaminya yang hilang di tanganan polisi bersama kedua saudaranya Oleh karena itu Chandra meminta pada majelis hakim Untuk menerima HBS Korpus yang dia ajukan Dan memeriksa semua polisi dan berkas perkara terkait tiga orang tersebut Sanghani pun bersaksi di persidangan Dia mengatakan jika dia terakhir kali melihat suaminya diseret masuk ke tahanan Namun sekarang polisi mengklaim jika suaminya telah kabur dari tahanan bersama dua orang saudaranya Maka dari itu Sanghani memohon pada majelis hakim Untuk menerima permohonannya dan mencari suaminya Setelah mendengar kesaksian Sanghani Majelis hakim pun menerima permohonan HBS Korpus yang Sanghani ajukan melalui Chandra Dan sidang ditunda tiga hari kemudian Kini sidang pertama permohonan HBS Korpus digelar Polisi selaku pihak tergugat membeberkan bukti dan kronologi kaburnya tiga tahanan tersebut melalui pengacara Namun keterangan itu dipantah oleh Chandra karena Chandra menganggap hal itu tidak benar Hal itu didasarkan jika polisi telah melakukan penyiksaan kepada para tahanan Untuk itu Chandra meminta pada majelis untuk melakukan pemeriksaan silang demi mendapatkan titik terang Pada awalnya pengacara pihak tergugat menolak permohonan itu Karena dalam sidang HBS Korpus tidak ada pemeriksaan silang Tapi Chandra berargumen jika ada jurisprudensi atau keputusan hakim Yang menjadi inspirasi hukum dari pengadilan lain yang memperbolehkan pemeriksaan silang dalam sidang HBS Korpus Berdasarkan hal itu majelis hakim menerima permohonan Chandra Serta memerintahkan pihak terkait dalam hal ini kepolisian untuk menghadirkan semua saksi dalam kasus ini Sementara itu Chandra dan Mitra juga mencari alat bukti dan fakta baru yang bisa mengutarakan permohonan mereka Selanjutnya persidangan kedua pun dimulai Kali ini saksi pertama yang didengar keterangannya adalah dokter Mahes, dokter yang merawat para tahanan Di sini Chandra menemukan bukti jika Mahes adalah dokter palsu Sehingga keterangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan Hal itu didukung oleh bukti petunjuk lain yang tidak masuk akal yang berkaitan dengan keterangan dokter Mahes Yakni para tahanan pergi ke klinik yang lokasinya tidak sejalur Dan akan tidak mungkin tahanan kabur akan warawiri di depan kantor polisi Oleh karena itu Chandra mengajukan agar dihadirkan penyidik bernama Inspektur Basyam sebagai saksi Pihak terkait tentu menolak hal itu Apalagi mereka memiliki saksi yang kuat Namun Chandra meyakinkan Hakim sehingga Majelis Hakim menerima permohonan Chandra Namun persidangan kembali harus ditunda Pada waktu setelah antara dua persidangan itulah Pengacara pihak tergugat meminta pada Inspektur Basyam Untuk melindungi departemennya dengan mengatakan Lupa atau tidak tahu saat ditanya di persidangan Persidangan pun dilanjutkan Pada awalnya Inspektur Basyam dapat bersaksi sesuai rencana Tapi Chandra menemukan bukti baru jika dia selaku penyidik tidak pernah membuat laporan Dia hanya melakukan copy paste dari laporan yang pernah ada Hal itu dikuatkan oleh para saksi yang dipaksa bohong di pengadilan oleh polisi Serta terdapat perbedaan tulisan di laporan dengan tulisan tangan milik Basyam Akhirnya Basyam mengakui jika bukan dia yang membuat tulisan Tapi dibuat oleh temannya Mendengar hal itu Majelis Hakim kemudian kesal kepada para saksi yang memberikan keterangan palsu Mereka juga menjatuhkan hukuman pada para saksi yang memberikan keterangan palsu Selama enam bulan penjara Serta dilakukan pemeriksaan lebih mendalam kepada para penyidik Mengetahui posisinya kian terpocok Akhirnya dirjen polisi ikut turun tangan sebagai pengacara tergugat dalam kasus tersebut Kepala desa selanjutnya mengumpulkan para warga suku Irula Untuk meminta agar Sangani mencabut gugatannya di pengadilan Dia juga mengancam warga suku Irula akan menghancurkan rumah mereka Jika Sangani tidak mencabut gugatannya Keesokan harinya giliran Guru Murti menyuruh anggotanya Untuk menjemput Sangani ke kantor polisi Namun Sangani menolak hal tersebut jika dia tak didampingi oleh pengacara Polisi kemudian mengambil jalan pintas dengan menculik putri Sangani Maka otomatis Sangani akan menyusul ke kantor polisi Rencana itu pun berhasil Sangani menyusul ke kantor polisi Di sana Guru Murti meminta Sangani untuk mencabut gugatannya di pengadilan Dia juga siap memberi uang yang Sangani inginkan Tapi Sangani kembali menolak tawaran tersebut Sehingga Guru Murti marah dan menampar Sangani Tak lama kemudian, kepala polisi daerah menelpon untuk membebaskan Sangani Dan mengantarkan Sangani sampai rumah dengan mobil polisi Ternyata sebelum menyusul ke kantor polisi Sangani menelpon Chandra terlebih dahulu Serta menceritakan apa yang terjadi pada dirinya Mendengar hal itu, Chandra langsung menemui salah seorang hakim Hakim itu lantas menelpon Kapolda agar Sangani dibebaskan Oleh karena itu, Kapolda memarahi Guru Murti Dan memerintahkan segera mebebaskan Sangani dan mengantarnya dengan mobil dinas Hal itu membuat kepala desa kaget melihat polisi yang begitu tunduk dengan Sangani Selanjutnya, persidangan kembali dilanjutkan Kali ini, pihak kepolisian mengajukan saksi yang mengetahui kaburnya tiga tahanan tersebut Yang pertama adalah pemilik warung kopi yang mengatakan Melihat tiga orang mencurigakan lari menuju provinsi Karala Selanjutnya, polisi juga mengajukan Vera majikan Irutapan Vera mengatakan jika beberapa waktu yang lalu Dia mendapatkan telpon dari Irutapan yang mengatakan Mereka kabur dari tahanan dan hendak keluar kota Vera yakin jika itu adalah suara Irutapan Karena dia telah bekerja selama 10 tahun Vera juga mengatakan jika dia juga telah memberitahu Sangani mengenai hal tersebut Setelah itu, Chandra kembali meminta waktu untuk menyiapkan pembelaan Majelis Hakim pun mengabulkan permohonan Chandra Di rumah, Chandra marah kepada Sangani Karena dia tidak berkata jujur padanya sedari awal Chandra juga sempat ingin mundur sebagai pengacara Sangani Tapi, Mitra mencoba memohon pada Chandra Dan mengatakan jika dia yang menyuruh Sangani untuk tidak mengatakannya Hal itu karena Mitra yakin sebagai guru di sana Dia tahu ketiga orang itu masih buta huruf Sehingga tak mungkin tahu caranya menggunakan telpon Maka jika itu suara Irutapan Pasti ada orang yang membantunya untuk menelpon Chandra pun tersadar dan dia bersedia kembali membela Sangani Lalu Chandra melakukan pengecekan terhadap nomor telpon yang masuk ke telpon Vera Setelah dicari satu persatu Akhirnya dia menemukan nomor telpon yang digunakan oleh Irutapan untuk menelpon Vera Nomor itu ternyata berasal dari provinsi Karala Kemudian Chandra, Mitra, dan Sangani bergegas menuju ke Karala Untuk menemui Rajes pemilik telpon umum tersebut Setelah berbincang, akhirnya Rajes mau menjadi saksi di pengadilan Pada persidangan selanjutnya Rajes mengatakan jika beberapa waktu yang lalu Ada empat orang yang masuk ke telpon umum miliknya Dan mereka mengaku sebagai polisi yang sedang melakukan penyelidikan Dan Rajes menunjuk Guru Murti dan anggotanya Guru Murti yang merasa terpojok lalu mengatakan Dia terpaksa menyamar sebagai Irutapan Untuk mencari keberadaan tiga tahanan tersebut Karena dia mendapat tekanan dari kepala desa dan partai politik Untuk segera menyelesaikan kasus tersebut Tapi keterangan Guru Murti bertentangan dengan keterangan Vera Yang yakin jika itu adalah suara Irutapan Mendengar hal itu, Chandra lantas mengejukan investigasi CBI Karena sudah banyak kebohongan dan kejanggalan yang dilakukan polisi Chandra kemudian meminta polisi yang bisa dipercaya Yang bernama Inspektur Jenderal Parwalsami Untuk melakukan investigasi Di sisi lain, Ram Mohan segera menemui Vera Sami Dan memintanya untuk tidak mempermalukan Departemen Kepolisian Setelah itu Chandra menemui Vera Sami Vera Sami heran mengapa dia akan bekerja sama Dengan pengacara yang tidak mempercayai polisi Dan membenci polisi Chandra menanggapi pernyataan itu Dengan berkas perkara yang disodorkan Dia mengatakan pelajari berkas itu Di situ akan membuktikan jika ada oknum polisi Yang lebih kejam dari penjahat Setelah membaca berkas perkara tersebut Vera Sami bersama Chandra lanjut menemui warga kasta rendah Untuk mendapatkan keterangan Dari pertemuan itu Vera Sami sampai menangis Mendengar kegejaman polisi Dan tindakan kriminalisasi pada mereka Selanjutnya Vera Sami melakukan investigasi Dengan memeriksa guru murti dan anggotanya Dalam pemeriksaan itu Polisi tua yang baik juga mengatakan Jika dia juga belum yakin Jika tiga orang tahanan itu adalah pelaku sesungguhnya Dia juga tak menyetujui tindakan yang dilakukan oleh rekannya Karena tidak manusiawi Setelah itu Bersama Chandra Mereka juga mencari ketiga tahanan itu Di penjara Karala Tapi mereka tidak menemukannya Kemudian mereka menemukan catatan polisi Mengenai penemuan mayat korban kecelakaan Di salah satu kantor polisi Setelah foto itu diberikan kepada Mitra Maka Mitra pun menangis Karena mayat foto itu adalah Raja Kanu Hal itu Mitra sampaikan pada Sangani Mendengar hal itu Sangani pun menangis histeris Tak hanya itu Keluarga kedua tahanan lain Juga sudah putus asa Dengan keselamatan keluarga mereka Adanya bukti baru Penemuan mayat Raja Kanu Membuat Ramohan marah besar Karena polisinya semakin terpojok Dia lalu memaksa guru murti Untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi Guru murti pun menceritakan Jika dia terus-terusan menyiksa Raja Kanu Karena dia tak kunjung mengaku Dia marah karena dia ditekan berbagai pihak Untuk menyelesaikan kasus tersebut Namun setelah beberapa lama Raja Kanu ditemukan sudah tidak bernyawa Akhirnya guru murti membawa mayat Raja Kanu Dan membuangnya di pinggir jalan Seolah dia korban kecelakaan Dia juga memindahkan irutapan dan mosakuti di penjara lain Setelah itu guru murti bersama anggotanya Membuat skenario seolah-olah ketiga tahanan itu telah kabur Di dalam persidangan Ramohan berdalih jika mayat Raja Kanu Ditemukan di luar tahanan Jadi hal itu tidak bisa disebut Karena kekerasan dari polisi Tapi hal itu dibantah oleh Chandra Dia mengatakan Jika Raja Kanu telah meninggal terlebih dahulu Lalu dibuang ke tempat lain Chandra juga menunjukkan kejanggalan Atas kematian Raja Kanu Serta kronologi kaburnya ketiga tahanan Yang tidak masuk akal Oleh karena itu Chandra kembali meminta pada majelis hakim Untuk mencari irutapan dan mosakuti Karena mereka saksi satu-satunya Hakim akhirnya memberikan waktu Untuk mencari dua orang itu Dan sidang kembali ditunda Di sisi lain Mitra, Sangani dan beberapa aktivis Melakukan demonstrasi Untuk menuntut keadilan bagi Raja Kanu Dan dua saudaranya Sementara itu Chandra didatangi oleh Ramohan Yang menjabat menciutkan mentalnya Namun Chandra hanya menjawab Dia mengandalkan hukum sebagai senjatanya Sambil melihat Guru Murti Chandra mengatakan Jika dia tak akan mengampuni orang Yang telah membunuh Raja Kanu Di lain pihak Verasami dibanggil oleh Kapolda Kapolda meminta Verasami Untuk memenangkan kepolisian Karena jika kalah Maka marwah kepolisian akan turun Tapi Verasami menolak hal itu Karena dia mengatakan Jika yang ia lakukan Berdasarkan hati Nurani Dan itu juga untuk menjaga marwah kepolisian Verasami kemudian Terus melakukan investigasi menyeluruh Termasuk memeriksa bukti forensik Atau hasil otopsi mayat yang ditemukan Dan bukti sidik jari yang ditemukan Di rumah kepala desa Dia juga memeriksa Pemilik toko perhiasan Tempat barang bukti dijual Dari situ diketahui Jika pelaku sesungguhnya Bukanlah Raja Kanu Tapi orang lain Sementara itu Sangani dipanggil oleh Kapolda Kapolda meminta untuk Mencabut gugatannya di pengadilan Dan dia akan diberi kompensasi Namun hal itu ditolak oleh Sangani Di lain pihak Chandra dan Mitra menemukan Irutapan dan Mosakoti Di sebuah penjara di Karala Hal itu membuat Guru Murti marah Karena dia akan mendapat masalah besar Dengan ditemukannya Irutapan dan Mosakoti Pada persidangan yang kesekian kalinya Mosakoti dihadirkan sebagai saksi Di depan persidangan Mosakoti mengatakan Jika mereka terus disiksa Karena tidak mengaku telah melakukan pencurian Polisi juga melakukan pelecehan Pada adik perempuan Raja Kanu Tak hanya itu Mosakoti juga mengatakan Jika Guru Murti berkali-kali Menendang dada Raja Kanu Dan menggantungkan Raja Kanu Pada tengah malam Mosakoti mencoba membangunkan Raja Kanu Tapi dia sudah tidak bergerak Lalu petugas jaga Memberikan bubuk cabai Di mata Raja Kanu Namun tetap saja tidak ada respon Selanjutnya Mosakoti mengatakan Jika dia dan Irutapan ditutup matanya Dan dibawa ke penjara lain Selanjutnya Pemeriksaan dilanjutkan pada dokter forensik Yang mengotopsi mayat Raja Kanu Dia mengatakan Jika tulang rusuk Raja Kanu patah Dan menemukan jejak sepatu di dadanya Selain itu Dia juga menemukan bubuk cabai Di mata Raja Kanu Dokter mengatakan Umumnya hal itu akan menimbulkan Reaksi yang hebat di mata Tapi tidak di mata Raja Kanu Dokter juga menambahkan Hampir dapat dipastikan Seseorang tak akan bisa berjalan jauh Ketika ada bubuk cabai di matanya Selanjutnya Vera Sami melaporkan Hasil investigasi yang dia lakukan Jika ada dua sidik jari Yang ditemukan di TKP Yakni milik Raja Kanu Dan milik pencuri sebenarnya Dia juga telah mengataui hal itu Dari pemilik toko perhiasan Bahwa yang menjual perhiasan itu Bukanlah Raja Kanu Tapi orang lain Vera Sami juga mengatakan Jika Guru Murti telah menerima suap Dari pelaku sebenarnya Ramohan mengatakan Keterangan Vera Sami tidak relevan Dengan kasus meninggalnya Raja Kanu Namun Cantra membantah kembali Pernyataan Ramohan Dengan hasil olah TKP Di lokasi penemuan mayat Raja Kanu Dimana jejak sepatu yang ditemukan Sama seperti jejak sepatu Guru Murti Serta jejak ban mobil Sama seperti jejak mobil Milik kantor Guru Murti Selanjutnya Keterangan itu juga dikuatkan Oleh hasil investigasi Vera Sami Yang mengatakan Kasus yang menimba ketiga orang itu Adalah tindakan kriminalisasi Yang dilakukan oleh Guru Murti Dan anggotanya Dan Raja Kanu pun telah meninggal Dalam tahanan sebelum dia dibuang Kemudian Pengacara dari kedua pelah pihak pun Saling berargumen Lalu sidang pun ditunda Untuk musyawarah Hakim Setelah beberapa lama Hakim melanjutkan sidang Dengan agenda memacakan putusan Majelis Hakim akhirnya Memutuskan jika Raja Kanu Tidak terbukti mencuri Maka dari itu Iru Tapan dan Mosakuti Harus dibebaskan Selanjutnya Hakim juga memutuskan Jika Guru Murti Dan anggotanya Harus bertanggung jawab Dan dihukum Karena kriminalisasi Dan pembunuhan Yang mereka lakukan Terhadap Raja Kanu Selain itu Hakim juga memutuskan Bahwa negara Harus memberi Sangani kompensasi Sebanyak 3 laks Begitu juga kepada Iru Tapan Mosakuti Serta adik perempuan Raja Kanu Untuk diberikan kompensasi Tak berhenti sampai disitu Hakim juga memutuskan Jika negara Harus memberikan Lahan seperempat Di tengah desa Untuk suku Irula Seperti itulah Kisah tentang pengacara Yang menangani Kasus rakyat kasta terendah Dan suku yang tidak diakui Untuk mendapatkan keadilan Atas kriminalisasi Dan tindakan semena-mena Yang mereka terima selama ini Terima kasih Dan sampai jumpa Di alur cerita selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton